Kelebihan bayar 1 miliar yang merupakan uang ganti rugi Jalantol Yogyakarta-Bawen kepada seorang lansia bernama Jumirah, menuai polemik. Kelebihan bayar itu menjadi persoalan lantaran uang tersebut diminta oleh Kepala Dusun. Polemi kelebihan bayar 1 miliar uang ganti rugi Jalantol Yogyakarta-Bawen ini lantaran ada kesalahan komunikasi. Sebelumnya diberitakan seorang lansia Jumirah, warga Dusun Balik Kambang, desa Kandangan, kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang menerima uang ganti rugi tol melalui rekening sebesar 4 miliar rupiah pada 3 Desember 2022 lalu. Dengan total luas lahan yang terkena pembangunan Jalantol sekitar 3.500 meter persegi. Namun pemilik lahan justru ditemui Kepala Dusun Balik Kambang hingga tim dari pembangunan Jalantol untuk meminta kelebihan bayar 1 miliar rupiah. Kepala desa Kandangan Parianto yang mengatakan salah perhitungan saat verifikasi tanaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Parianto. Selamat sore Pak Parianto. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini sebenarnya kronologinya gimana sih Pak sampai ada isu pemalakan dari Kepala Dusun ini? Jadi kronologinya begini Pak, kemarin pada waktu tanggal 13 Desember 2022 itu telah dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi kepada masyarakat yang kena Jalantol. Nah termasuk salah satunya warga kami yang bernama Bu Jumira, dia juga menerima ganti rugi. Itu perlu saya klarifikasi, Bu Jumira itu mendapatkan sekitar 4,4 miliar ganti rugi dari Jalantol tersebut. Nah setelah mereka, Bu Jumira ini menerima ganti rugi Jalantol tersebut, ini kan di rumah karena tanahnya itu masih ada kaitannya dengan waris, di rumah itu kan terjadi problem keluarga. Nah dari problem keluarga itu muncul pembagian bahwa tanah tersebut dibagi 3 keluarga. Nah 3 keluarga itu sepakat dibagi per keluarga itu 1 miliar 1 miliar, nah sisanya itu masih dipandang janggal karena pas waktu yang menengahi waris itu adalah Kepala Dusun berserta perangkatnya. Nah ada Pak RT juga disitu, nah disitu dari sisa 1,4 miliar itu ternyata ada ganti rugi tanaman, pohon jati, itu lebih dari 1 miliar. Nah setelah ditelusuri, ternyata uang ganti rugi tanaman tersebut ini salah tafsir. Karena tanaman yang dimiliki Bu Jumira itu masuk pada kategori tanaman kecil. Nah kategori tanaman kecil itu oleh Apezel itu sebetulnya dihargai 50 ribu rupiah. Tetapi dari Apezel itu salah tafsirnya masuk pada keteri tanaman sedang itu dihargai 400 ribu per batang. Nah 400 ribu itu berarti ada kelebihan bayar 350 ribu per batang. Padahal jumlahnya tanaman jatinya Bu Jumira itu ada 2.298 batang. Nah disitu ada kelebihan bayar 350 ribu per batang. Lalu kalau misalnya memang ada kelebihan dana atau kesalahan, ini prosedurnya seperti apa sebenarnya harusnya Pak? Prosedurnya itu kan sudah dilalui dari tahap demi tahap ya. Karena dalam proses pembayaran antel itu, itu dilaksanakan dari unsur BPN, itu dari ukur tanah, penghitungan tanaman, itu dari DPU, serta dari penghitungan tanaman, ini dari Dinas Pertanian. Nah itu tahapan-tahapan dan pengumuman semua sudah disampaikan kepada masyarakat kami. Nah kesalahan tersebut itu sebetulnya pada penafsiran tanaman yang semula kecil, itu dari Apezel penafsirannya jadi tanaman sejauh. Begitu Mbak? Baik, baik. Pak Parianto tahan dulu sebentar, kita akan lanjutkan dialognya. Sebentar, karena kita akan mendengar penuturan Jumiraya mengaku merasa terancam setelah diminta uang 1 miliar rupiah. Orangnya besar-besar. Orangnya apa Mbak? Orangnya kayak apa ya disini? Ya besar-besar, ada yang kecil, ada yang kekering, ya ada. Itu mereka maksa atau gimana mintanya? Mintanya. Ini diteritim kayak no ngotern aku. Kayak kok bingung-bingung. Mangan niput, 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 niput. Aku itu kekering tanah, mas, niput niput. Niput, kalau nopornya teme itu. Itu tiba-tiba teme Sinten. Nama ini, kalau ada yang niput, sendenggani Sinten, KTPP ini kunji gue caput. Makanya gue sukanya. Bising pek, lo ngontos niput. Pak LuRai mendukung-duitah juga kok. Pak Tomo ini ngejar-ngejar pulau kalau nari orang itu kalau mereka gini baik kita akan lanjutkan dialognya dengan Pak Parianto, Kepala Desa Kandangan Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang Pak Parianto yang tadi ini adalah pernyataan dari Bu Jumira yang merasa diteror dan juga merasa dipalak apakah pemalakan dilakukan oleh Kepala Dusun juga ada teror dari sejumlah orang ini termasuk prosedur untuk pengamalian dana tersebut jadi begini Pak itu kelebihan bayar itu itu adalah uang negara karena yang digunakan pembayar tanah, tanaman, dan bangunan itu adalah uang negara jadi menurut penggalian informasi yang kami terima itu termasuk Pak Kadus Melikambang dan Pak Naryo itu sudah kami panggil saya minta untuk verifikasi apakah memang benar di situ ada intimidasi terus ada pemaksaan meminta kelebihan bayar tersebut dari keterangan mereka berdua itu itu menyampaikan bahwa mereka hanya mendatangi ke rumah Bu Jumira itu untuk mengklarifikasi bahwa di rumahnya Bu Jumira itu pembayarannya ada kelebihan bayar sekitar hampir 1 miliar nah disitu disampaikan bahwa karena ada kelebihan bayar tersebut Bu Jumira itu diminta untuk mengembalikan uang itu kekas negara nah yang dianggap itu adalah oknum dari jalan tol itu adalah pejabat pejabat pembuat komitmen serta dari tim apresel didampingi oleh kepala dusun itu mendatangi ke rumah Bu Jumira itu juga tujuannya sama mengklarifikasi dan memberikan pemahaman kepada Bu Jumira bahwa di tempat Bu Jumira itu ada kelebihan bayar sekitar hampir 1 miliar tersebut tapi kalau dari komunikasi yang dilakukan oleh Bapak dan Bu Jumira begitu apakah Bu Jumira bersedia untuk mengganti atau mengembalikan uangnya jadi setelah dari PPK dan apresel dicamping kepala dusun itu datang ke rumah Bu Jumira tersebut itu kan tidak ada hasil bahwa Bu Jumira itu mau mengembalikan kelebihan bayar itu setelah itu dari PPK itu menyampaikan ke saya melaporkan bahwa ada kelebihan bayar itu nah disitulah saya baru tahu bahwa ada kelebihan bayar tersebut setelah ada laporan dari PPK tersebut kepada saya itu saya mencoba untuk melakukan mediasi kepada para pihak tersebut ke kantor desa tetapi pada kenyataannya itu juga tidak ada titik temu nah setelah itu dari pihak PPK dan Hapresel itu berkirim surat kepada Bu Jumira sampai tiga kali intinya di dalam surat tersebut bahwa Bu Jumira itu karena ada kelebihan bayar tanaman itu agar segera dikembalikan ke rekening negara apa elmen itu nah disitu Bu Jumira juga belum mau mengembalikan uang itu akhirnya dari pihak PPK itu minta mediasi dilakukan oleh sekda itu juga sudah dilaksanakan nah disitu juga tidak ada titik temu Bu Jumira juga belum mau mengembalikan kelebihan bayar tersebut jadi penyelesaian selanjutnya ini Pak agar masalah ini clear apa yang akan dilakukan karena upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PPKOM ini sampai saat ini belum membuahkan hasil akhirnya PPKOM ini menunjuk pengatara negara disitu kalau tidak salah menunjuk kepala kejati untuk menjadi pengatara jalan tol tersebut disitu sudah ada memanggilan Bu Jumira beserta waris itu sudah dipanggil kekejaksaan tinggi Pak baik baik-baik terima kasih Pak Parianto Kepala Desa Kandangan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang telah bergabung bersama Ainyi Sore pada hari ini selalam sehat selalu Terima kasih